Hai sobat peta, jumpa lagi dengan saya Edward Kali ini kita akan membahas bagaimana para milenial untuk memiliki investasi properti pertamanya Yang kita ketahui harga properti selalu naik dari tiap tahunnya Ditambah lagi di saat pandemi ini Apakah merupakan saat yang cocok untuk melakukan investasi properti Kita sering mendapatkan DM dari teman-teman yang menanyakan Apakah ada harga rumah yang terjangka buat investasi Nah kali ini kita akan membahas berbagai tips untuk memiliki investasi properti pertama Anda Yang perlu diketahui di saat pandemi ini tentunya pihak developer Ataupun banyak menawarkan rumah dengan harga yang cukup murah yang terjangkau Ditambah lagi dengan suku bunga bank yang sangat relatif rendah saat ini Dan juga kita harus mengetahui harga average properti di kota Medan Adalah di sekitar 400 sampai 500 juta Dan untuk membeli properti ini tentunya kita tidak bisa hanya mengandalkan menabung dari gaji kita Karena pertanyaannya adalah kita harus menabung sampai kapan Untuk jawabannya adalah pertama adalah kita harus menggunakan uang dari bank atau dengan mengajukan KPR Untuk membeli rumah melalui KPR yang perlu Anda ketahui pertama adalah DP Tentunya Anda tidak perlu fokus ke harga rumah yang 400 sampai 500 juta Tapi Anda cukup fokus ke DP-nya DP untuk pembelian rumah pertama Anda biasanya dikisar antara 10% sampai 15% Mari kita katakan harga rumahnya adalah 400 juta Dengan DP 15% adalah 60 juta Jadi Anda hanya bisa cukup fokus ke DP-nya itu Bahkan beberapa developer menawarkan DP yang bisa dicicil lagi Yaitu misalnya dengan tadi dengan 15% dari 400 juta adalah 60 juta Beberapa developer seperti apartemen The Glass yang sedang dibangun Yang di Jalan Gelas di daerah Ayahanda Yang cukup dekat dengan Universitas Prima Indonesia Ataupun Rumah Sakit Roya Prima Dia menawarkan DP 15% yang bisa dicicil dengan sampai 5 kali atau 5 bulan Yaitu sekitaran 12 juta per bulannya Sedangkan untuk yang kedua adalah cicilannya tentunya Dengan sisa sekitaran 85% kita bisa ajukan ke pihak bank untuk KPR Nah cicilan ini tentunya kalau 85% dari 400 juta sekitaran 340 juta maksud saya Itu bisa dicicil sampai dengan 4 juta per bulannya selama 10 tahun Beberapa bank marahan ada menawarkan bunga yang tetap Atau disebut juga sebagai bunga pix Jadi bunga itu tidak berubah selama masa cicilannya Misalnya Anda cicil selama 10 tahun itu pix 10 tahun Dengan bunga sekitaran 8,75% per tahunnya Jadi dengan cicilan 4 juta ini tentunya Anda bisa menghemat dari saat pandemi ini contohnya Misalnya di saat pandemi ini biasanya Anda sering spend waktu weekend dengan teman atau keluarga Untuk di Sabtu, Minggu untuk keluar Dimana biasanya Anda spend sekitaran menghabiskan 500 ribu perharinya Di Sabtu dan Minggu Atau boleh dibilang 1 juta perminggunya Jadi dengan menghemat 1 juta perminggunya di saat pandemi Yang dimana Anda tidak ke cafe lagi atau menonton di bioskop lagi Anda bisa gunakan 1 juta perminggu atau menjadi 4 juta per bulannya Yang dimana uang tersebut bisa Anda gunakan untuk membayar cicilan tadi Sedangkan tadi untuk DP-nya tentunya Anda bisa menghemat dari biaya liburan Anda Biasanya Anda merencanakan untuk liburan tahunan bersama keluarga atau teman Nah dengan tentunya Anda bisa menghemat dijadikan untuk DP membeli rumah yang dengan DP 15% atau 10% Ataupun dengan cara 1 lagi yaitu Anda bisa menyewakan property Anda Sehingga penyewa yang membayar property Anda Caranya gimana? Misalkan seperti yang tadi saya sebutkan apartemen The Glass yang di jalan gelas Itu bisa disewakan satu apartemen itu bisa disewakan sekitaran 3,5 juta sampai 4 juta per bulannya Jadi misalnya Anda memberi property tersebut tadi dengan harga 400 juta Kemudian Anda mengeluarkan DP 15% sekitaran 60 juta yang dicicil 5 kali dengan sekitaran 12 juta per bulannya Sisanya Anda kredit 4 juta per bulannya bayar ke bank Tentu dengan 4 juta ini Anda bisa membayarnya dari hasil uang sewanya Ya tadinya mungkin Anda sewakan 3,5 juta atau 4 juta Anda cukup menambah 500 ribu per bulannya Jadi dengan menyewakan property Anda Anda bisa menggunakan uangnya untuk membayar cicilan KPRnya Boleh dibilang penyewalah yang membayar cicilan KPR Anda Jadi gunakan kesempatan ini untuk memiliki investasi property Anda Sekian pembahasan video kita kali ini Untuk informasi mengenai apartemen The Glass kita nanti akan lampirkan di bawah ini Di bagian deskripsi Jangan lupa untuk like, share, sub ke youtube channel kita Tentang rumah Sampai jumpa